Assalamualaikum guys jumpa lagi ya sama Bekmun yang lihatin Bukat Bekmun yang visual ya Bekmun alhamdulillah ini setengah 12 guys setelah mengajikan kisah bersatu tahun ke ke depan ya artinya ya Bekmun masalahkan guys ini setengah 12 alhamdulillah artinya Bekmun nunggu setengah jam bisa cuma 2 jam guys proses sendiri ya Allah akhirnya tanpa bantuan agent Bekmun bisa ya guys dan ini Bekmun ada di bawah tower ya Bekmun atau di Wangcai Tower bawahnya ya Bekmun dingin guys ini 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 hape nya gimana ya gak apa-apa begini saja Bekmun mau buka masker guys Bekmun mau sarapan ceritanya mari sarapan guys ini wajah baru Bekmun ya guys ya tahun 2002 bulan sudah mirah ya bulan 10 ya hampir akhir tahun ini Bekmun tadi bawa dari rumah ini rotinya beli tadi di jalan ya ini roti rasa kare dalamnya ya kare pap ya terimakan guys Bismillahiru ya mari makan guys tadi habisnya disini Bekmun nanti mau ke pulang ya kan besok ya besok keluar nanti karena bisa ada libur Bekmun ketemu teman-teman dari libur hmm keko kan kok nak kare kenapa Bekmun pakai ini ya kaya karena Hongkong anginnya itu sudah semeribit terus tadi di dalam itu AC ya jadi Bekmun gak tahan guys kaya orang sakit gitu rasanya kalau kedinginan makanya Bekmun bawa sal kemana-mana kan belakang Bekmun itu mana ya itu tempat pembuatan KTP ya guys ya ingat guys jadi tawarnya di depannya Bekmun sini migrasinya cimi rotinya rasa kare pari sapi guys kambutnya pengapa kurat karit guys sedang-sedang kulitnya Masya Allah lihat ya kotor semuanya kalau Bekmun gak makan sekarang gak punya kesempatan makan dah guys kasihan perutnya itu gak itu juga guys pastinya kalau disini bikin bisa ya Hongkong berbahagia guys karena sudah boleh berpergian ya negara lain di saat liburan sekolah biasanya orang-orang Hongkong membawa anak-anak mereka pergi berlibur ke Jepang Taiwan jadi orang-orang suka banget guys pergi jalan-jalan ini si hari libur nampak guys kapinya di dalam anginnya kering banget betulnya hari ini 24 derajat ya guys ya tapi anginnya memang sudah terasa Bikmun tadi sebelum mengajukan visa guys sudah deg-degan guys takutnya prosesnya lama atau dipersulit ya guys atau disuruh pulang Hindu masalahnya kalau pulang Hindu itu guys betulnya gak masalah Bikmun suka ya guys tetapi masalahnya kemarin Bikmun baru setahun pulang terus itu tiketnya aja Bikmun itu paruan sama simbo ya guys ya jadi Bikmun ambil judusan Kuala Lumpur guys transitnya terus ke Surabaya terus setelah itu setelah ibasaannya Bikmun kembali ke Hongkong ternyata Bikmun kan kena kopi itu guys akhirnya tiketnya gak dituker guys gak bisa guys kalau kalau ke Kuala Lumpur makanya Bikmun naik pesawat lain guys yaitu KT Pacific dan KT Pacific tau kan guys ya mahal sekali harganya dan itu Bikmun harus bayar sendiri guys tetapi bedanya ayo bedanya Bikmun gak tidur hotel jadi jadi hitungan pertama itu separuh-separuh ya majikan separuh Bikmun separuh tapi hotelnya gak jadi bayar guys karena gak karantina bedanya disitu jadi kalau Bikmun memang harus pulang gak bisa ambil visa ya Bikmun kan gak bisa mengembalikan uang yang kemacikan guys utangnya tadi itu karena Bikmun dolarnya sudah habis guys gak punya dolar lagi nah itu tadi gak cerita Bikmun ya yang sangat penuh penuh cerita tetapi diberikan kelancaran penuh liku-liku teman-teman Bikmun gak lupa ucapkan ribu-ribu terima kasih atas kunjungannya dua doanya sehingga Bikmun masih terus semangat sampai hari ini berkat dukungan teman-teman semua ya Bikmun tidak lupa juga doakan buat teman-teman semua semoga amal dibadah teman-teman yang tidak terlihat itu Allah membalasnya dengan yang lebih banyak ya selamat pagi siang sekian pelancaran selamat seksan selamat segala hal amin amin ya robal alamin ini kulitnya semua jatuh ya ini kuang kardenya tuh udah jual kemarin kemarin Bikmun beli pub ini ya di Bandara Juanda isi ayam 25 ribu ini pub isi kare di Hongkong 22 ribu jadi ya dipikir-pikir sama ya guys ya disana 22 disini 22 disana 25 cuma bedanya dolar sama rupiah itu aja ya dan dimakan tuh merenyangkan guys biskut pun cuma roti ya gak harus makan nasi karena kalau makan nasi Bikmun harus ke Tukuk Hindu guys jauh gazelanya nanti Bikmun pulang mau naik bis aja guys kenapa naik bis kalau naik bis itu guys Bikmun dapat tempat duduk guys dan langsung ke tempat tujuan ke pasar Bikmun Tim Siwa kalau kata teman-teman naik anti air itu lebih cepet tetapi gak dapat tempat duduk guys dan harus oper kesana harus oper kesini pindah haluan kan arahnya gak sama jadi makanya Bikmun paling menaik bis jadi satu arah wah harus pindah-pindah satu lagi guys Bikmun ini sebelumnya sudah potong banget guys potong catur-catur semua minum dulu ya guys catur-catur semua Alhamdulillah Penyaih Allah Terima kasih Nah udah dulu ya guys ya Sekian cerita Bikmun hari ini Setelah mengajukan visa Untuk setahun yang ke depan Terima kasih buat Yang sudah menonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe Ya guys ya yang belum subscribe Jangan lupa Tombol notifikasinya Di pencet ya guys ya Jangan bosan-bosan dukung Bikmun Bikmun Di Hong Kong punya banyak kesempatan Meskipun gak banyak Tapi banyak ya guys ya Karena Bikmun tiap hari harus naik visa Dan bisa berkunjung ke channel teman-teman Sampai jumpa lagi Di video-video selanjutnya Salam satu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye